Sosok mayat laki-laki ditemukan membusuk di tengah hutan jati wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Mayat dengan kondisi tinggal kerangka tersebut diduga merupakan korban pembunuhan. Sebab hasil identifikasi ditemukan bekas penganiayaan pada tubuh korban berupa tusukan benda tajam di bagian perut dan pukulan benda tumpul di bagian kepala. Kawasan hutan jati Rayon Pemangku Hutan, Dander, Kabupaten Bojonegoro mendadak ramai. Warga berbondong-bondong datang untuk melihat penemuan sesosok mayat laki-laki di petak 31. Untuk menghalau warga agar tidak terlalu dekat ke tempat kejadian perkara, petugas memasang garis polisi. Mayat ditemukan pertama kali oleh Alfian. 15 tahun, pencari rumput. Kondisi mayat sudah membusuk dan bahkan hanya menyisahkan tulang kerangka. Penemuan ini selanjutnya dilaporkan kepada perangkat desa, lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Meski telah membusuk dan tinggal kerangka, mayat laki-laki terlihat masih memakai pakaian lengkap. Di antaranya berupa celana jeans warna biru, baju merah, serta ikat pinggang kain warna-warni. Namun sayang petugas tidak menemukan satupun kartu identitas pada saku celana maupun tercecer di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil identifikasi, polisi menduga mayat tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan. Menemukan mayat di tengah hutan, di wilayah kawasan hutan, KRP Handander, KPO Bajunegoro. Setelah TKP, setelah area TKP, kemudian mayat tadi dibawa ke rumah sakit umum, Dr. Sato Bajunegoro, untuk dilakukan otopsi. Otopsi apa? Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan sebuah palu berlumuran darah dan minuman keras. Kasus ini selanjutnya ditangani saat reskrim Polres Bojunegoro. Hingga kini polisi masih berusaha mengungkap identitas mayat. Dari Bajunegoro, Jawa Timur, Sumali Mawapun,